Halo guys, gue Tio. Oke, jadi Samsung baru aja ngerilis generasi terbaru dari seri A mereka. Ada A32, A52, dan A72. Untuk harganya yang Samsung A32 dibanderol di harga Rp 3.599.000 buat varian yang 6x128GB. Rp 3.799.000 buat varian yang 8x128GB. Untuk yang A52 di harga Rp 4.999.000 buat varian yang 8x128GB. Upgrade ke 256GB di harga Rp 5.399.000. Dan yang paling mahal itu ada di A72 di harga Rp 5.999.000 buat varian yang 8x128GB. Upgrade ke 256GB dibanderol di harga Rp 6.399.000. Kali ini yang gue beli adalah Samsung A72 yang varian 8x256GB. Gue beli ini pas lagi masa pre-order dengan tambahan gift yang cukup menarik. Antusiasnya cukup menarik sih buat di seri A ini. Pas pertama launching harga di marketplace, gue ngecek langsung itu pada sold out semua. Mau yang A32, A52, A72, sold out semua. Mungkin karena gimmick yang dikasih pas pre-order ini cukup menarik ya. Buat A72 ini gue dapet gimmick Galaxy Bud Plus. Terus sama dapet smart tech. Dan yang terakhir ini gue dapet bundle IM3 36GB selama kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah setelah gue nunggu 1 hari, gue ngecek lagi di marketplace langsung ready stock. Tanpa mikir lagi langsung aja gue sikat. Sebelum lanjut, gue unboxing dulu Samsung A72-nya. Terima kasih telah menonton! 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 Menurut gue peningkatan yang paling mencolok dari generasi sebelumnya ada di bagian bodi belakangnya. Yang sekarang jadi jauh lebih fresh Kalo diliat langsung mirip kayak Samsung Note 20 Ultra ya Secara desain sih gue suka banget ya Pilihan warnanya juga cukup banyak Ada awesome black, awesome white, awesome violet, dan awesome blue Setelah gue coba-coba A72 ini bodi belakangnya dari plastik Kalo gue pribadi sih gue lebih suka HP yang pake bodi belakang plastik ya Karena menurut gue bahan plastik itu bikin bodi belakangnya tuh gak cepet panas Dan lebih gak gampang pecah pas lagi jatoh Dengan finishing matte bodi belakang ini jadi gak gampang nempel sidik jari Secara ukuran dimensi juga gak beda jauh dari pendahulunya di Samsung A71 Di bagian kanan ada tombol on off dan volume Di bagian atas ada slot SIM card hybrid yang bisa diisi dengan 2 slot SIM card Atau 1 slot SIM card dan 1 slot buat microSD Dan di bagian bawah ada port USB Type-C Speakernya juga udah stereo Ada di bagian bawah dan bagian atas Speaker stereo di A72 ini juga udah didukung dengan Dolby Atmos Dan yang cukup menarik di bagian bawahnya ini masih ada port jack audio Untuk sekelas mid-range ada port jack audio itu menurut gue jadi nilai tambah sih Karena kalo buat nge-game emang paling enak pake earcon yang masih pake kabel jack audio Buat bagian depannya ini masih menggunakan model kamera Infinity-O Dengan bezel yang cukup tipis di bagian kanan, kiri, atas Tapi masih cukup tebel di bagian bawahnya Fitur utama dari HP ini adalah sertifikasi IP67 Jadi HP ini mampu bertahan di kedalaman air sedalam 1 meter selama kurang lebih 30 menit Dan juga tahan terhadap debu atau dust resistant Spesifikasi dari A72 ini menggunakan prosesor Snapdragon 720G RAM 8GB x 128GB atau ada opsi lain di 256GB Layarnya menggunakan Super AMOLED 6.7 inch dengan resolusi Full HD Plus Dengan refresh rate 90Hz Baterainya 5000 mAh menggunakan OS Android 11 dengan One UI 3.1 Disini gue udah download beberapa aplikasi Ada Antutu Benchmark, Wild Rift, Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Mobile Legends Untuk Antutu Benchmark gue dapet skor di 340 ribuan Disini gue menggunakan Antutu Benchmark versi V9.0.1-OB Buat PUBG Mobile gue dapet di settingan Smooth Ultra dan HD High Agak disayangkan padahal refresh rate di HP ini udah 90Hz Tapi belum bisa dapet settingan tersebut Mungkin karena ini chipset baru jadinya butuh waktu lagi buat adaptasi Buat sensor gyroscope-nya juga udah tersedia Buat di Genshin Impact gue dapet di settingan Default Low Buat di Wild Rift gue dapet di settingan Default HD Teksture Effect, Model Quality, dan Resolusi dapet di Medium Untuk model 60fps-nya yang masih old Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.